selamat menikmati yang dimana terlihat kali ini Alia begitu sangat kebingungan karena Alia diperbutin tiga pria yang begitu sangat mencintai lain hal dengan Alisa dimana Alisa pun begitu sangat ingin menghancurkan Alia yang pada saat ini menurut Alisa Alia harus gagal dalam beberapa kali ini dan selanjutnya Alisa yang gagal dalam beberapa kali mencoba untuk mencelakakan Alia dan mampu mengaruhi Mario untuk menjauhi dari Alia punya rencana kotor untuk mencoba pendekatan lewat keluarga Mario dibantu lagi oleh Rali dan para di udalnya Alisa merancang sebuah skenario jahat untuk bisa memasuki ke ini internal keluarga Mario dalam wujud dengan cara yang lecik dan lecik yang dimana tiba-tiba saja Peli dan juga Alisa menyusun rencana dan akhirnya rencana itu berhasil namun tiba-tiba saja Alisa pun bilang kalau dia bukan Alisa melainkan dia itu adalah Lia di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Alisa masih saja mencoba merayu ibu Rina dan juga Tamara namun disitu mereka pun terceduk dan juga terpengaruh jahatnya Alisa namun sulit bagi Eric untuk bisa menerima fakta bahwa Alia dan juga Alisa adalah dua orang yang berbeda meskipun sejatinya mereka kembali dengan menghadap-hadap dan juga mencuri-curi waktu pribadi Eric berupaya untuk melakukan pendekatan pada Alia yang masih dianggap sebagai Alisa namun fakta menunjukkan bahwa Alia bukan Alisa dimana terlihat kali ini Eric pun masih saja memberikan perhatian kepada Alisa tiba-tiba saja Mario datang dan Mario pun bilang kepada Eric kalau itu adalah istrinya Mario namun di ada ke selanjutnya yang dimana Mario memberikan sepras kepada Alia tiba-tiba Eric datang dan melihat Alia bersama dengan Mario berduaan namun disitu mereka pun terkejut saat Alia tiba-tiba pingsan di sisi lain yang dimana terlihat Mario dan juga Eric yang melihat Alia yang malah akrab dengan kuda-kuda koleksi mitra bisnis Mario tiga kuda koleksi Eric yakin ombak badai dan juga petir mengingatkan Alia pada kuda kesayangannya di Bromo yakin si Beno kesempatan berduaan berduaan berkuda dilakukan oleh Mario dan Alia serta Eric sendiri namun tuan rumah mendapat panggilan karena ada tamu yang memanggilnya sedangkan Mario dan juga Alia meneruskan berkuda hingga Mario mengalami kecelakaan jatuh terempat dari pelana kuda yang dinaikinya disitu mereka pun begitu sangat kaget saat melihat Mario terpental naik kuda nah sahabat dan juga mama itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini maka dari itu para bunda dan juga para sahabat jangan lupa tonton sampai habis biar gak ada kesalahpahaman diantara kita dan yang terutamanya jempol dan komennya channel ini pamitulah sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati